bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan mempaktikan pembuatan eko enzim ya bahwa prinsip dasar dari pembuatan eko enzim ini kita memanfaatkan limba limba aganik terutama dari kulit berbuahan di depan saya ini sudah siapkan saya perlatannya termasuk bahan bakunya di sini ada bahan baku pembuatan eko enzim ada 6 poin di sini ada semangka, ada melon, ada nanas, ada kates, ada iguan, ada gelu cukup mudah sekali untuk pembuatan eko enzim ini bahwa prinsip dasar pembuatan eko enzim itu dengan rumus menggunakan 1, 3, 10 dimana 1, 3, 10 itu satunya adalah molasis ini gula ya, ini gula, ini gula tetes tebu ini kita menggunakan gula merah pun bisa, tapi karena kita adanya ini gula molasisnya ada persiapan itu satu kilo, satu liter, yang kedua hanya tiga kilo limba, setiap saya sudah siapkan di sini ada enam poin ini nah yang terakhir di sini ada air, ada air 10 liter yang saya sudah persiapkan jadi resip dasarnya adalah satu, tiga, sekuluh mari kita praktekkan untuk pembuatan eko enzim ini yang pertama air ya, kita masukkan di sini, ini yang sudah siapkan masukkan di sini air ini yang kedua hanya gula masukkan ini, gula molasisnya ini masukkan di sini okay ya masukkan di sini, ya masukkan ya masukkan ya masukkan yang terakhir ini kita masukkan masukkan lima yang sudah di bersihkan ini kita menggunakan anaerob ya nanti kita tutup selama 3 bulan untuk pembuatannya nanti ekpainium ini spektrumnya sangat luas yaitu bisa untuk pertanian, untuk kesehatan turunan-turunan dari ekpainium ini sangat banyak sekali ada tangan begini kita selesai ini diketak-ketak baru diiniin 3 bulan kita tutup kita pernah ingin menggunakan sisimu anaerob ya itulah cara pembuatan PNJ ini sangat berguna sekali untuk buat pertanian buat kesehatan dan sebagainya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih